Sebagai salah satu olahraga bela diri yang ada, cabur karate didorong untuk menjadi salah satu kegiatan ekstra kulikuler di sekolah dengan tujuan untuk dapat menciptakan atlet muda berbakat. Untuk memasyarakatkan dan mengenalkan cabur karate ke kalangan generasi muda, khususnya pelajar, karate akan didorong menjadi salah satu kegiatan ekstra kulikuler di sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Sumsel Supriyono saat membuka rapat konsolidasi Forky Sumsel periode 2023-2027. Menurut Supriyono, pemerintah akan mendukung penuh Forky Sumsel untuk memajukan karate. Atlet seharusnya KONI harus bisa berbicara dengan dinas pendidikan, karena dia yang banyak anak-anak yang bisa dijadikan atlet. Jadi tidak melihat generasi yang non-formal saja, tapi generasi yang formal harus bisa juga menjadi ladang untuk mereka bisa menjadikan pembibitan, karena di sekolah lebih terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, Ketua Forky Sumsel 2023-2027 pihaknya akan mencoba agar karate menjadi salah satu kegiatan ekstra kulikuler di sekolah, khususnya SMA, sebelum nantinya karate menjadi muatan lokal di sekolah. Bahwa kami akan coba melakukan pendekatan kepada Dignas Provinsi dulu, kalau bisa ini menjadi muatan lokal, minimal paling tidak menjadi ekstra kulikuler daripada pendidikan olahraga karate ini. Nah, kemudian selanjutnya mungkin baru ke SMP-SMP, bahkan sekolah-sekolah swasta lainnya di... Kedepan Forky Sumsel akan menggelar sejumlah kejuaraan karate, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Bahkan dalam waktu dekat, Forky Sumsel akan menggelar seleksi prapon di Palembang. Firman Hidayat, Pal TV